Hai hadirnya Tol Cipali membuat Cirebon Jawa Barat terus berkembang dalam sektor ekonomi dan pembangunan hal tersebut membuat banyak pelancong berbondong-bondong memilih Cirebon sebagai tujuan wisata ketika kamu berada di kota udang ini kamu bisa melihat sejumlah wisata kekinian Nangkece berikut rekomendasi 12 tempat wisata di Cirebon terbaru yang seru dan asyik pas banget untuk kamu pelesiran ke sini 12 Bukit Cinta Antigalau warga Kabupaten Cirebon kini punya tempat wisata baru untuk sekadar melepas penat namanya wisata alam Bukit Cinta Antigalau wisata Bukit Cinta Bukit Cinta Antigalau berada di Desa Sinarancang Kecamatan Mundi Kabupaten Cirebon Bukit Cinta Antigalau dibangun oleh salah seorang youtuber kondang asal Cirebon yaitu Ustadz Ujang Bustomi 11 Curug Cigetruk Mandala air terjun tersebut dapat menyihir orang-orang yang melihatnya karena memiliki langskap terasering persawahan yang menjadi primadona tak heran tempat ini dapat dijadikan sebagai tempat bersantai setelah menghadapi hirup pikuknya aktivitas keindahan yang ada pada air terjun dikarenakan lokasi curug tersebut merupakan destinasi air terjun tertinggi di wilayah Kabupaten Cirebon 10 Kampung Sabin Cirebon punya destinasi wisata kuliner baru yang wajib dikunjungi namanya Kampung Sabin menginjakan kaki di sini traveler serasa seperti di Bali siapa yang menyangka tersembunyi dibalik panasnya pesisir pantai Jawa Cirebon ada destinasi wisata yang mengingatkan dan kita akan Pulau Dewata Bali nama destinasi itu tidak lain adalah Kampung Sabin 9 Setu Patok Mundu objek wisata danau Setu Patok di Mundu Cirebon Jawa Barat memiliki pesona keindahan yang sangat menarik untuk dikunjungi sangat disayangkan jika anda berada di kota Cirebon tidak mengunjungi kewisata alam yang mempunyai keindahan yang tiada duanya tersebut 8 bukit gronggong sebagai tempat rekreasi bukit gronggong menawarkan banyak destinasi dan kegiatan yang bisa dijajal bersama keluarga teman ataupun mantan bahkan sejak dulu bukit ini sudah populer sebagai destinasi wisata Instagramable dan romantis 7 alun-alun kejaksan alun-alun kejaksan kota Cirebon menjadi salah satu tempat favorit wisata keluarga masyarakat kota Cirebon sebab tahun ini alun-alun kejaksan menampilkan wajah baru dan Instagramable alun-alun kebanggaan masyarakat kota Cirebon ini direvitalisasi desain anyar alun-alun ini menonjolkan kekhasan Cirebon Gapura susunan batu bata dan lainnya alun-alun kejaksan juga dilengkapi arena bermain anak-anak 6 Puncak Gunung Koneng Puncak Gunung Koneng yang terletak di pagar gunung Cirebon bisa dijadikan tempat destinasi berlibur kalian tempat ini cocok buat kalian yang punya hobi camping ataupun naik gunung dikelilingi bukit-bukit membuat pemandangan dari Puncak Gunung Koneng tersebut terlihat sangat indah 5. Ade Irma Suryani Waterland Cirebon Waterland atau yang dulu lebih dikenal dengan Taman Ade Irma Suryani adalah sebuah tempat rekreasi dan juga penginapan yang cocok banget untuk didatangi bersama teman atau keluarga terletak di dekat pelabuhan Cirebon kamu akan disuguhkan waterpark dan pemandangan lautan yang memanjakan mata belum lagi terdapat deret kotej dengan arsitektur ala bangunan tradisional yang membuat tempat ini menjadi salah satu instagramable place in town 4. Taman Sari Gua Sunyaragi Gua Sunyaragi atau Taman Sari Sunyaragi sejatinya sebuah situs bersejarah di kota Cirebon yang digunakan oleh para Sultan di masa lalu untuk bermeditasi dan mengatur strategi perlawanan terhadap penjajahan Belanda namun Gua Sunyaragi juga dijadikan masyarakat Kora Cirebon sebagai tempat wisata 3. Batu Lawang Batu Lawang menjadi tempat wisata baru di Cirebon yang recommended dengan keindahan alam dan spot selfie-nya sajian keindahan panorama yang dikemas dengan spot foto instagramable membuat tempat satu ini selalu ramai dikunjungi oleh keindahan wisatawan Kabupaten Cirebon memang menyajikan wisata yang tidak sehits kota-kota lain di Jawa Barat seperti Bandung Bogor dan lainnya namun banyak yang tidak tahu jika anda destinasi recommended yang layak untuk dikunjungi ketiga hari libur tiba selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton